Intro Dengan disaksikan Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat, petugas Bandung Zoo mengangkut setidaknya 263 koleksi museum untuk dimusnahkan. Ratusan koleksi museum Bandung Zoo Local Garden tersebut dianggap tidak dapat digunakan untuk kepentingan alat peraga, pendidikan maupun penelitian sehingga harus dimusnahkan. Menurut KASI Analis Data Perlindungan Sikonservasi Wilayah 3BBKSDA Jawa Barat, Dadang Hernawan, kepemilikan satwa yang diawetkan tidak diperbolehkan sejak beberapa tahun lalu, kecuali untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Oleh karena itu dirinya mengimbau masyarakat yang memiliki koleksi satwa yang diawetkan, segera menyerahkannya ke BBKSDA Jawa Barat. Jika tidak kolektor bisa terkena sanksi pidana setidaknya 5 tahun penjara. Misalnya ada orang yang punya barang-barang seperti ini di rumahnya harus kemana? Iya, ke BKSDA aja. Jadi lebih baik diserahkan aja langsung ke kita gitu. Daripada diambil kan? Kalau diambil bisa kena pidana ya Pak? Iya. Kalau diserahkan penyerahan? Penyerahan masyarakat ya, itu kan karena kesadarannya. Pihak Bandung Zoo telah mengirimkan permohonan pemusnahan ratusan hewan yang diawetkan tersebut sejak September 2018. Tapi pemusnahan baru dilaksanakan saat ini karena masalah administrasi. Koleksi yang dimusnahkan tersebut umumnya merupakan mamalia dan di koleksi kebun binatang Bandung sejak tahun 1987. Yang dimusnahkan tidak hanya hewan yang diawetkan dengan sistem kering, tapi juga yang diawetkan dengan sistem basah dalam cairan formalin. Budi Hartati, Bandung TV Bersirah Bersirah Bersirah